Ibadah itu dikatakan berkualitas, ibadah itu dikatakan bermutu apabila ibadah itu dikerjakan atas dasar keikhlasan. Ibadah itu dikatakan berkualitas, dikatakan bermutu apabila ibadah itu dikerjakan sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Para pecinta aliman, marilah kita gunakan sisa-sisa umur kita yang kita tidak mengetahui sampai kapan kita akan hidup di dunia ini. Kita gunakan sisa-sisa umur kita untuk memperbaiki kualitas amal soleh kita. Kita berusaha setiap hari memperbaiki keikhlasan kita, ikhlas dalam beribadah kepada Allah SWT. Kita berusaha memperbaiki kualitas ibadah kita dengan cara mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.